Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Lahul ni'mat wa lahul khabdu wa lahul tanahul hasan Salawatullahi al-barri al-rahim Wa al-malaikatil muqarrabin Ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi al-tayyidin al-tahirin Allahumma la sahla illa ma ja'allahu sahla Wa anta ya hayu ya qaydun Taj'adul khajna inshidat Allahumma rizun al-ikhlas wa bihniyati wal qawdu wal amal Tidakiru nafsi wa iya kumdi ikhlas niyah lillahi tabaroka wa ta'ala Seperti biasanya saya ingatkan khususnya kepada saya sendiri dan Kajan dengan semuanya Agar senantiasa menghadirkan niyah lillahi tabaroka wa ta'ala Meneruskan kajian kita Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan menghatamkannya dan nanti kita akan lanjutkan setelah Hatam kitab ini kita melanjutkan kitab berikutnya nanti kitab As-Sanusiyah Kitab Matmus Sanusiyah Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Qaulal mu'allifu rahimahullah Wa qala ayubah Qayatul ma'rifati billah Al-iqon wujudihi ta'ala Bila kaifin wala makan Bismillahirrahmanirrahim Begitu juga Al-imam Ahmad Ar-Rifa'i Beliau berkata Qayatul ma'rifati billah Al-iqon wujudihi ta'ala Bila kaifin wala makan Yang artinya Puncak ma'rifat Seseorang hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-iqonu biwujudihi ta'ala Meyakini Adanya Allah ta'ala Bila kaifin tanpa kaif Tanpa disifati Dengan sifat makhluk Wala makan Dan juga Meyakini Allah tidak bertempat As-sharhu Anna ghayata Wa aqsoma Yastati'u Ayyasuila ilayhil Insanu Innisbati Lima'rifatillah Huwa Ayya jazima Biwujudihi ta'ala Bila kaifin wala makan Maksudnya adalah Bahwa Puncak Seseorang hamba Mampu untuk Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Meyakini Secara mantap Tentang Adanya Allah ta'ala Tidak disifati Dengan sifat makhluk Dan juga Tidak bertepat Jadi Puncak Kemakrifatan Seseorang Hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Dengan Meyakini Bahwa Allah itu Ada Dan Adanya Allah Tidak Disifati Dengan sifat-sifat Makhluk Dan juga Meyakini Bahwa Allah Tidak Bertempat Wah Hatha Ghayatu Ma'rifatil Ambiya Wal Malaikati Wal Awliya Ibi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini Adalah Puncak Kemakrifatannya Para Nabi Para Malaikat Para Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Mengenal Allah ta'ala Tidak Dengan Membayangkan Allah Tidak Dengan Mensifati Allah Dengan Sifat-sifat Makhluk Akan Tetapi Mengenal Allah ta'ala Dengan Benar Sebagaimana Ma'rifatnya Para Nabi Para Malaikat Para Wali-wali Allah Adalah Dengan Meyakini Bahwa Allah Itu Ada Dan Adanya Allah ta'ala Tidak Serupa Dengan Makhluknya Tidak Disifati Dengan Sifat-sifat Makhluk Dan Juga Tidak Bertempat Berbeda Dengan Faham Al-Musyabdiha Kelompok Musyabdiha Mereka Meyakini Allah Itu Ada Akan Tetapi Mereka Mensifati Allah Dengan Sifat-sifat Makhluk Ada Sebagian Dari Mereka Meyakini Allah Berada Di atas Langit Ada Yang Berkeyakinan Allah Berada Di atas Aras Ini Bukti Bahwa Mereka Itu Mensifati Allah Dengan Sifat-sifat Makhluk Begitu Begitu Juga Berbeda Dengan Faham Mu'tazilah Dimana Mereka Itu Mentiadakan Sifat-sifat Allah Ta'ala Mereka Berkeyakinan Allah Tidak Disifati Dengan Sifat Kuduroh Mereka Juga Berkeyakinan Allah Tidak Disifati Dengan Sifat Kalam Adapun Keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jama'at Keyakinan Yang Benar Sebagaimana Yang Dijelaskan Oleh Wali Allah Ta'ala Yaitu Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i Bahwa Puncak Kemakrifatan Seorang Hamba Kepada Allah Ta'ala Adalah Dengan Meyakini Bahwa Allah Itu Ada Dan Adanya Allah Tidak Disifati Dengan Sifat-sifat Makhluk Juga Meyakini Allah Tidak Bertempat Inilah Keyakinan Para Nabi Keyakinan Para Malaikat Dan Keyakinannya Para Wali-wali Allah Ta'ala Lianna Ma'rifat Allah Laisat Bittasawwuri Karena Mengenal Allah Ta'ala Tidak Dengan Membayangkan Laisat Bittakdir Begitu Juga Mengenal Allah Ta'ala Tidak Dengan Mengira-ngirakan Wattamfil Begitu Juga Mengenal Allah Ta'ala Tidak Dengan Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Lianna Allaha Laisah Hajman Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Benda Walaysalahu Mathil Begitu Juga Tidak Ada Satupun Yang Menyerupai Allah Kaifah Yutasawwar Bagaimana Mungkin Zat Yang Tidak Berupa Benda Dan Tidak Ada Keserupaan Baginya Lalu Bisa Dibayangkan Jadi Sebagaimana Yang Telah Tadi Sudah Dijelaskan Disini Dikuatkan Bahwa Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dengan Cara Membayangkan Allah Besar Seperti Raksaksa Misal Begitu Juga Tidak Dengan Membayangkan Allah Itu Bertempat Dimana Mana Begitu Juga Tidak Dengan Cara Membayangkan Allah Itu Memiliki Mata Yang Banyak Kepala Kaki Tangan Dan Anggota Tubuh Yang Lainnya Tidak Seperti Itu Cara Bermakrifat Kepada Allah Ta'ala Begitu Juga Tidak Benar Dikatakan Ma'rifat Allah Mengenal Allah Ta'ala Jika Meyakini Allah Itu Memiliki Bentuk Ukuran Yang Sangat Kecil Atau Meyakini Bahwa Allah Itu Anak Muda Seperti Yang Diakini Oleh Ibnu Ta'imiyah Bahwa Ibnu Ta'imiyah Itu Perkiakinan Allah Itu Amrod Allah Itu Anak Muda Yang Ganteng Ini Diantara Keyakinan Sesatnya Ta'imiyah Sebab Keyakinan Yang Benar Sebagaimana Yang Telah Dijelaskan Oleh Para Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Adalah Bahwa Kita Meyakini Allah Ta'ala Tidak Berupa Benda Begitu Juga Tidak Menyerupai Dengan Benda Dan Juga Tidak Disifati Dengan Sifat Sifat Benda Tadi Sebelumnya Dijelaskan Allah Bukan Benda Dan Tidak Ada Satupun Yang Menyerupai Allah Lalu Bagaimana Mungkin Allah Itu Bisa Digambarkan Lalu Bagaimana Mungkin Allah Itu Bisa Dibayangkan Sesuatu Yang Memiliki Bentuk Ini Baru Bisa Digambarkan Seperti Ketika Saya Menjelaskan Kepada Panjangan Semua Bahwa Semisal Di Daerah Semisal Di Daerah Sini Ada Masjid Yang Begitu Besar Tiangnya Ada Seratus Misal Pintunya Ada Seratus Panjangan Semuanya Bisa Menggambarkan Walaupun Belum Pasti Apa Yang Dibayangkan Digambarkan Dibenak Pikiran Panjangan Sesuai Dengan Kenyataannya Tapi Bisa Dibayangkan Dan Bisa Digambarkan Karena Memang Sesuatu Tersebut Memiliki Bentuk Ukuran Tertentu Makanya Sesuatu Yang Memiliki Bentuk Ukuran Inilah Yang Bisa Digambarkan Dan Bisa Dibayangkan Amma Amma Syai'ul Ladhi La Hajmala Wala Kammiyyata Wala Kammiyyata La Nastati'u Anna Tasawwar Ada 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 pun Sesuatu Yang Tidak Memiliki Bentuk Ukuran Sama Segali Tidak Memiliki Bentuk Ukuran Sama Segali Maka Kita Tidak Akan Mampu Untuk Bisa Membayangkan Sesuatu Tersebut Namun Yang Bisa Kita Ketahui Pada Sesuatu Yang Tidak Memiliki Bentuk Ukuran Sama Sekali Adalah Dengan Meyakini Dengan Meyakini Bahwa Sesuatu Tersebut Ada Wujud Tanpa Kita Membayangkan Sesuatu Tersebut Ada Di Salah Satu Arah Semisal Arah Atas Artinya Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Tidak Memiliki Bentuk Ukuran Sama Sekali Adalah Dengan Cara Meyakini Bahwa Allah Itu Ada Dan Adanya Allah Tidak Serupa Dengan Makhluknya Tidak Bertempat Dan Tidak Berarah Tanpa Kita Harus Membayangkannya Bahkan Dalam Agama Islam Kita Dilarang Untuk Membayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Yang Didawukan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam La Fikrata Fir Rab Rawahu Abul Qasim Al-Ansari Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Bisa Dibayangkan Tidak Bisa Digambarkan Dan Kita Tidak Membayangkan Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Boleh Membayangkan Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Yang Ditegaskan Oleh Sahabat Ibnu Abbas Radiyallahu Anjuh Bahwa Beliau Mengatakan Tafakkaru Fi Khalqillah Wala Tafakkaru Fi Zadillah Maknanya Tafakkaru Fi Khalqillah Berangan Angan Kepada Ciptaan Ciptaannya Allah Wala Tafakkaru Fi Zadillah Dan Janganlah Kalian Berfikir Tentang Hakikat Zadnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Hakikat Zadnya Allah Yang Tahu Hanyalah Allah Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Al-Imam Al-Ghuzali Beliau Mengatakan Tidak Ada Satupun Yang Mengetahui Hakikat Zadnya Allah Kecuali Hanyalah Allah Lalu Bagaimana Ketika Ada Lintasan Lintasan Yang Terbesit Di Dalam Benak Hati Kita Yang Muncul Dari Godaan Syaitan Berupa Bisikan Bisikan Untuk Membayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Banyak Terjadi Ketika Dalam Keadaan Salat Ada Sebagian Seseorang Mungkin Karena Mendengar Keterangan Dari Sebagian Pendai Bahwa Ada Sebagian Pendai Mengatakan Ketika Melaksanakan Salat Maka Seakan-akan Kamu Sedang Melihat Allah Di hadapannya Bahasa Yang Seperti Ini Dan Tidak Ada Penekanan Tangzih Akhirnya Apa Yang Terjadi Selalu Ketika Melaksanakan Salat Dia Akan Membayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Membayangkan Allah Dilarang Dalam Agama Islam Ada Solusinya Ketika Seseorang Itu Digoda Oleh Syaitan Yang Berupa Menggambarkan Dan Membayangkan Allah Apa Apa Solusinya Bacalah Amantubillahi Warasulihi Ketika Terlintas Di benak Hati kita Tentang Gambaran Bayangan Allah Ta'ala Maka Kita Tolak Dengan Membaca Amantubillahi Warasulihi Begitu Juga Selalu Ingat Makalah Al-Imam Zunun Al-Misri Kita Sudah Tahu Semuanya Makalah Ini Yaitu Mah Mata Soffar Tabibarik Fallahu Dikhilafi Tadik Yang Maknanya Apapun Yang Perlintas Di benak Hatimu Tentang Allah Maka Allah Tidak Seperti Yang Kalian Bayangkan Kita Lanjut Inqala Al-Wahhabi Apabila Apabila Seorang Wahhabi Mengatakan Al-Mawjud Labudda Ayyakuna Fijihatim Minal Jihad Sesuatu Yang Ada Harus Berarah Bagaimana Katakan Allah Ada Tanpa Arah Dan Tanpa Tempat Kita Katakan Kepada Al-Wahhabi Bagaimana Cara Menjawabnya Ketika Ada Pertanyaan Seperti Itu Dari Wahhabi Cara Menjawabnya Adalah Lianna Hulau Kana Fijihatim Wamakan Lakana Lahu Amfal Karena Apabila Allah Subhanahu Wata'ala Berada Di Arah Dan Bertempat Lakana Lahu Amfal Niscaya Allah Itu Memiliki Kesamaan Dan Keserupaan Kita Jawab Bagaimana Isi Jawabannya Lianna Lahu Lau Kana Fijihatim Wamakan Lakana Lahu Amfal Karena Apabila Allah Itu Berarah Dan Bertempat Niscaya Bagi Allah Ta'ala Memiliki Kesamaan Dan Keserupaan Yang Banyak Dan Wujud Dan Seandainya Allah Itu Berarah Maka Niscaya Allah Membutuhkan Sesuatu Yang Menjadikan Maka Niscaya Allah Membutuhkan Sesuatu Yang Menjadikan Dia Allah Berada Di Sesuatu Arah Tersebut Walladhi Yakunulahu Makhlusis Yakunulahu Makhlukan Dan Sesuatu Yang Membutuhkan Dan Sesuatu Yang Membutuhkan Kepada Yang Lain Membutuhkan Yang Mengadakannya Membutuhkan Yang Mewujudkannya Membutuhkan Yang Mentertentukan Adanya Di Salah Satu Arah Yakunulahu Makhlukun Pasti Sesuatu Itu Adalah Makhluk Layakunu Ilaha Dan Makhluk Itu Tidak Bisa Menjadi Tuhan Hada Makna Kalamir Rifai Radhiallahu Alhu Wawwa Min Nafaisi Ilmil Aqidah Ini Adalah Makna Ini Adalah Makna Dari Pernyataan Oleh Imam Ar-Rifa'i Semoga Allah Meribainya Wawwa Min Nafaisi Ilmil Aqidah Dan Ini Termasuk Apa Namanya Indahnya Dalam Ilmul Aqidah Wa Wa Qaz Zakar Hاذal Kalama Fi Kitabihi Halatu Ahlil Hakikah Ma'Allah Dan Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i Menyebutkan Perkataan Ini Dalam Kitabnya Yang Bernama Halatu Ahlil Hakikati Ma'Allah Ma'am La'qud As-Faro As-Subuhu Lidhi Aynayni Ma'am La'qud As-Faro As-Subuhu Lidhi Aynayni Artinya Ma'am Ya La'qud As-Faro As-Subuhu Lidhi Aynayni Sungguh Suatu Kebenaran Sudah Jelas Jadi Saya Tegaskan Kembali Ini Adalah Perkataan Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Perkataannya Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i Yang Hidup Pada Kurun Keenam Hijriyah Beliau Adalah Seorang Muhaddis Beliau Adalah Seorang Pakar Ahli Tafsir Beliau Adalah Ash'arian Beliau Adalah Ash'ari Dalam Akhidah Beliau Adalah Syafi'i Dalam Fiqihnya Beliau Dikenal Sebagai Sesuah Ulama Yang Paling Utama Dan Paling Alim Pada Zamannya Beliau Menjelaskan Bahwa Kuncak Kemakrifatan Seorang Hemba Kepada Allah Ta'ala Adalah Dengan Meyakini Allah Itu Ada Dan Adanya Allah Tidak Serupa Dengan Makhluknya Tidak Disifati Dengan Sifat-sifat Makhluk Dan Juga Tidak Bertempat Sebagian Guru Mengatakan Alaika Bitulis Somti Ya Sahibal Hijjah Beliau Mengatakan Sebagian Guru Mengatakan Alaika Bitulis Somti Ya Sohib Lita Selama Fit Dunya Wayawmil Qiyamah Hendaknya Memperpanjang Diam Wahai Orang Yang Memiliki Akad Lita Selama Fit Dunya Wayawmil Qiyamah Supaya Kamu Selamat Baik Baik Di Dunya Maupun Di Akhirat Atau Yawmil Qiyamah Maksudnya Akhirat Asyarhu Hatha Makhudun Min Qawli Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Di Abi Dharrin Radiyallahu Anhu Penjelasannya Ungkapan Ini Alaika Bitulis Somti Ya Sahibal Hijjah Lita Selama Fit Dunya Wayawmil Qiyamah Ungkapan Ini Diambil Dari Sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Diberikan Kepada Sahabat Abi Dharrin Radiyallahu Anhu Semoga Allah Meridhainya Alaika Bitulis Somti Illa Min Khairin Hendaknya Kamu Memperpanjang Diam Illa Min Khairin Kecuali Berbicara Tentang Kebaikan Fa Innahu Matrodatun Lish Syaitani Anka Karena Sesungguhnya Hal tersebut Mengalahkan Syaitan Ya Bisa Mengalahkan Syaitan Wa Awnun Laka Ala Amri Dinik Dan Bisa Menolong Kamu Atas Urusan Agamamu Rawahum Nohibban Hadith Riwayat Imam Ibn Nohibban Banyak Seseorang Yang Jatuh Dalam Kemaksiatan Dosa Besar Bahkan Sampai Kekufuran Disebabkan Karena Lisannya Banyak Orang Yang Terjatuh Di Dalam Kekufuran Disebabkan Karena Tidak Bisa Menjaga Lisannya Banyak Orang Yang Saling Membunuh Disebabkan Karena Lisannya Banyak Yang Asalnya Teman Menjadi Musuh Dengan Sebab Karena Tidak Bisa Menjaga Lisannya Ini Adalah Nasihat Yang Sangat Bermanfaat Sekali Bahwa Kita Harus Memperbanyak Diam Agar Kita Bisa Selamat Di dunia Dan Di akhirat Karena Dengan Memperbanyak Diam Dengan Memperbanyak Diam Ini Bisa Mengalahkan Syaitan Dan Bisa Menolong Kepada Kita Tentang Urusan Agama Makanya Di Babridda Contoh Yang Paling Banyak Kufur Kauli Contoh Yang Paling Banyak Adalah Kufur Kauli Maka Ketika Dalam Keadaan Marah Ketika Dalam Keadaan Marah Jangan Sampai Ketika Dalam Keadaan Marah Tidak Bisa Mengontrol Dirinya Akhirnya Mengatakan Perkataan Kufur Seperti Semisal Ada Suami Istri Terus Kemudian Sudah Bertahun-tahun Tidak Dikaruniai Anak Setelah Beberapa Tahun Kemudian Istrinya Hamil Saat Hendak Melahirkan Ternyata Istrinya Meninggal Dunia Dan Anaknya Juga Ikut Meninggal Dunia Lalu Suami Dalam Keadaan Marah Dia Mengatakan Allah Tidak Adil Maka Orang Tersebut Suami Tersebut Keluar Dari Agama Islam Kenapa Karena Menisbatkan Sifat Zolim Kepada Allah Ta'ala Padahal Dijelaskan Dalam Al-Quran Jadi Allah Tidak Melakukan Kezoliman Kepada Hamba Hambanya Maka Tidak Boleh Mengatakan Allah Tidak Adil Atau Mengatakan Allah Itu Zolim Barang Siapa Yang Menisbatkan Zolim Kepada Allah Maka Sungguh Dia Telah Keluar Dari Agama Islam Suami Tersebut Mengatakan Allah Tidak Adil Disebabkan Karena Marah Maka Kita Saat Dalam Keadaan Marah Harus Bisa Mengontrol Jangan Bersikap Ponyol Harus Dipikirkan Terlebih Dahulu Begitu Juga Bagi Kita Saat Mau Menasehati Orang Yang Dalam Keadaan Marah Ketika Ada Orang Yang Sedang Marah Mengucapkan Kalimah Kalimah Yang Sudah Membahayakan Tidak Sampai Kufur Tidak Sampai Kufur Semisal Maka Nanti Dulu Kita Menasehati Orang Tersebut Tunggu Sudah Dingin Sudah Santai Enjoy Baru Kita Nasehati Tadi Kamu Bicar Seperti Ini Hukumnya Demikian Dan Saat Mau Nasehati Orang Tersebut Harus Dengan Cara Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Asyik Abdullah Al-Haruri Suatu Ketika Melihat Ada Orang Yang Kufur Keluar Dari Agama Islam Keluar Dari Agama Islam Dengan Sebab Dengan Sebab Orang Tersebut Marah Akhirnya Mengatakan Kata-kata Kekufuran Syabullah Al-Haruri Mengetahui Bahwa Orang Ini Keluar Dari Agama Islam Dengan Sebab Marah Akhirnya Syabullah Mengikuti Orang Tersebut Karena Ingin Menyelamatkan Karena Ingin Menyelamatkan Orang Itu Dari Kekufuran Sedihkuti Tunggu Orang Itu Sudah Tidak Marah Lagi Setelah Sudah Tidak Marah Lagi Syabullah Mendatanginya Dan Menasehati Akhirnya Dia masuk Islam Dengan Mengucapkan Dua kali Masyadat Karena Masyadat Nah ini Juga Menjadi Pelajaran Bagi kita Bahwa Kita itu Harus Ada Rasa Memiliki Rasa Kasih Sayang Kepada Seseorang Dengan Bentuk Apa Menyelamatkan Dari Kekufuran Menyelamatkan Dari Kemaksiatan Ini yang Diartikan Makna Rasa Kasih Sayang Yang Sejati Makanya Apa Namanya Sebagian Orang Orang Itu Tidak Tau Makna Rasa Kasih Sayang Yang Sejati Menganggap Bahwa Makna Rasa Kasih Sayang Sejati Sebetulnya Peduli Pada Duniawi Saja Banyak Orang 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 Itu Peduli Kepada Orang Lain Keluarga Ini Hanya Duniawinya Saja Tapi Tidak Peduli Dalam Urusan Agama Padahal Yang Akan Bisa Menyelamatkan Diri Dan Keluarga Dan Orang Lain Adalah Ilmu Agama Jadi Orang Yang Cerdas Adalah Orang Yang Senantiasa Berangan Angan Makna Firman Allah Ta'ala Maknanya Dan Tidaklah Dia Mengucapkan Dari Ucapan Illa Ladaihi Rokibun Atid Kecuali Ada Malaikat Rokib Atid Yang Mencatatnya Jadi Selalu Ingat Mengucapkan Perkara Yang Haram Dicatat Mengucapkan Perkara Yang Makruh Dicatat Mengucapkan Perkara Yang Kekufuran Dicatat Mengucapkan Apa Nama Perkara Yang Mubah Dicatat Tapi Kalau Yang Mubah Nanti Dihapus Akan Ada Pertanggungjawaban Nanti Di akhirat Maka Kalau Seseorang Senantiasa Berangan Angan Tentang Makna Firman Allah Ta'ala Yang Tadi Sudah Disebutkan Dia Akan Berbicara Hanya Kebaikan Saja Adapun Makna Dari Perkataan Sebagian Guru Yang Berupa Ya Sohib Al Hija Artinya Wahai Orang Yang Memiliki Apa Fatulus Somti Fatulus Somti Illa Min Khairin Salamatun Fid Dunya Was Salamatun Fil Akhirah Maka Memanjangkan Diam Memperbanyak Diam Memanjangkan Diam Kecuali 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 Kebaikan Adalah Keselamatan Di Dunia Dan Keselamatan Di Akhirat Makanya Ada Salah Satu Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Annahu Akhazal Lisanahu Wakhatabahu Ini Kalau Yang Pernah Belajar Kitab As-Syuratul Mustaqim Ada Redaksi Bagaimana Faqad Thabata An Ahadis Sohabah Annahu Akhazal Lisanahu Wakhatabahu Yalisankul Khairan Taznam Waskut An Sharrin Taslam Min Qubli Antadam Ada Salah Satu Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Dia Mengambil Lisannya Dan Berbicara Dengan Lisannya Apa Isi Bicaranya Wahai Lisan Ucapkanlah Kebaikan Taznam Maka Akan Bermanfaat Bagimu Akan Mendapatkan Bahala Waskut Ansar Rintas Salam Dan Diamlah Dari Keburukan Maka Kamu Akan Selamat Sebelum Kamu Menyesal Pada Hari Dimana Tidak Ada Penyesalan Ini Samyaktu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Yakul Aftaru Khotoy Yabni Adam Mill Lisan Hii Rawahut Tabarani Film Jamil Habir Sesungguhnya Aku Mendengar Putusan Allah Ta'ala Bersabda Yang Maknanya Kebanyakan Kesalahan Ibnu Adam Yakni Manusia Min Lisan Dari Lisannya Hadith Riwayat Imam Al-Qabaroni Dalam Kitab Al-Mu'jamil Kabir Dan Di antara Kesalahan Kesalahan Adalah Kekufuran Dan Dosa Besar Jadi Seseorang Yang Mengucapkan Kalimat Ucapan Yang Baik Seperti Tahlillah Ilaha Ibn Allah Atau Tasbih Subhanallah Ucapan Ucapan Yang Baik Maka Dia Akan Memperoleh Pahala Dan Seseorang Yang Apa Namanya Mengucapkan Keburukan Bisa Berakibat Dosa Besar Bahkan Lebih Fatal Lagi Adalah Kekufuran Maka Dia Akan Menyesal Di Hari Di Mana Tidak Ada Penyesalan Yaitu Di Mana Di Akhir Maka Sebelum Terjadi Hal Tersebut Apa Yang Harus Kita Lakukan Memperbanyak Diam Jaga Lisan Dari Keburukan Dicaralah Dicaralah Sesuatu Kebaikan Saja Al 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 Kalam Bicara Ada Kalanya Bermanfaat Kepada Kamu Atau Justru Akan Bisa Melaknat Bahaya Maksudnya Dan Bahkan Ada Apa Namanya Ungkapan Salah Satu Sahabat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Abidhar Sahabat Abidhar Semoga Allah Meribainya Beliau Mengampaikan Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Rasulullah Apa Isinya Duduk Sendirian Itu Lebih Baik Daripada Duduk Bersama Orang-orang Yang Sifatnya Buruk Dan Duduk Bersama Dengan Orang-orang Salih Itu Lebih Baik Daripada Sendirian Menulis Kebaikan Itu Lebih Baik Daripada Diam Itu Lebih Baik Daripada Menulis Keburukan Hadis Riwayat Imam Al-Hakim Dengan Salat Yang Sahih Kita Teruskan Menjaga Lesan Sebagaimana Disini Juga Dijelaskan Wa'im La'ul Khairi Khairun Minas Somti Menulis Kebaikan Itu Lebih Baik Daripada Diam Dan Diam Itu Lebih Baik Daripada Menulis Keburukan Artinya Apa Artinya Bahwa Saat Berbicara Seseorang Itu Harus Dipertimbangkan Dengan Syariat Apakah Ini Bermanfaat Apa Berbahaya Orang Yang Kalamnya Berupa Kebaikan Seperti Zikir Kepada Allah Dan Zikir Yang Paling Utama Maka Dia Akan Mendapatkan Bahala Dan Seseorang Yang Bisa Menjaga Lesannya Dari Kemaksiatan Maka Sungguh Dia Telah Menjaga Dirinya Sungguh Dia Akan Selamat Kenapa Karena Seseorang Yang Tidak Bisa Menjaga Lesannya Maka Sesungguh Dia Telah Menyerahkan Dirinya Pada Terusakan Karena Kebanyakan Kerusakan Disebabkan Karena Lesanan Jika Seseorang Itu Meninggal Dunia Dalam Keadaan Kerusakan Maka Dia Akan Menyesal Di Hari Dimana Tidak 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 Penyesal Ini Nasihat Untuk Saya Pribadi Dan Semuanya Agar Bisa Menjaga Lesannya Pertimbangkanlah Apa Yang Kita Ucapkan Dengan Syariat Sebab Seseorang Jika Ingin Selamat Dunia Akhirat Maka Jangan Sekali-kali Mengabaikan Syariat Barometer Kita Adalah As-Sari'ah Apa Yang Dikatakan Syariat Itu Benar Maka Kita Katakan Benar Apa Yang Dikatakan Syariat Itu Perkara Yang Buruk Maka Kita Katakan Bahwa Perkara Tersebut Adalah Perkara Yang Buruk Barometernya Adalah As-Sari'ah Mungkin Sampai Sini Kajian Kitab Nurud Alhamdulillah Kita Sudah Menyelesaikan Kitab Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Semuanya Khususnya Kepada Saya Pribadi Dan Jangan Lupa Agar Senantiasa Di Muroja'ah Diulang-ulang Tujuannya Adalah Untuk Lebih Mengukuhkan Dan Menguatkan Faham Takzi' Dan Dalil-dalilnya Jadi Jangan Pernah Bosan Atau Pernah Mengatakan Saya Sudah Pernah Ngaji Kitab Ini Jangan Pernah Mengatakan Seperti Itu Jangan Pernah Saya Sudah Pernah Ngaji Kitab Ini Saya Sudah Pernah Ngaji Kitab Ini Kenapa Saya Harus Ngaji Lagi Diulang-ulang Supaya Kuat Seorang Santri Yang Tulus Dalam Menonton Ilmu Dia Tidak Akan Merasa Bosan Mempelajari Kitab Yang Telah Dia Pelajari Tidak Akan Merasa Bosan Mempelajari Kitab Yang Telah Dia Pelajari Ini Namanya Santri Yang Tulus Di Dalam Menimba Ilmu Agama Jangan Kita Ikut Masjab Yang Mengatakan Saya Sudah Pernah Belajar Ini Tapi Ternyata Tidak Peduli Ataupun Tidak Paham Marortu Walah Adri Sudah Pernah Lewat Tapi Tidak Tahu Atau Marortu Walah Ubalik Sudah Pernah Tapi Saya Tidak Mempelajarkan Jangan Metode Yang Seperti Tapi Ikutlah Metode Dengan Cara Talafki Terus Kemudian Diulang-ulang Hingga Benar-benar Meresap Menjiwai Dan Benar-benar Tanpa Kitab Sudah Mampu Menjelaskan Sampai Tawak Nah Ini Baru Dikatakan Al-ilmu Fisudur Lapis Seperti Insyaallah Pada Pertemuan Berikutnya Kita Akan Hajiannya Adalah Kitab As-Sanusiyah Kitab As-Sanusiyah Matannya Matan As-Sanusiyah PDF-nya Menyusul Kita Tutup Sama-sama Dengan Bacaan Tahlil Nuhallil Wa Nusalli Ala Nabi La Ilaha Illa Allah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Was Sahbihi Wasallim Rabbi Al-Khirli Walil Muminin Wal Muminat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Barak Allah Fikum Wa As-Sanaylaikum Nasallallaha Assalamata Al-Dini Wal-Dunya Wal-Akhir Wa Al-Husra Al-Khitam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Terima Didi Of Hib 一 Al-Khir 瓦 Day 大概 After Ek Brandon Hey ty Em Te Ay ih In Terima kasih telah menonton!